Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang terbaik ya Nah, kali ini kita akan kembali mereview Salah satu masjid yang ada di kota Bandung Tepatnya di perumahan Puri Tirta Kencana Nomor 730 Cicahem Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat Nah, ini penampakan dari luarnya teman-teman Masjidnya itu kayak rumah Dan ini tuh masjidnya emang bener-bener di dalam perumahan Tapi welcome kok buat para jamaah dari luar Nah, ini kita langsung aja masuk ke dalam masjidnya Disini ada tempat buat naruh sandal Terus ada kesetnya juga, jangan lupa Nah, ini tuh masjidnya dibangun tahun 2005 guys Dan yang mewakifkan itu adalah Haji Muhammad Ben Bella Disini tentu saja dilarang merokok ya guys ya Karena ini adalah area tempat ibadah Kita langsung masuk aja Ini penampakan di dalam masjidnya guys Nah, sebelumnya kita nyalain dulu guys lampunya Karena biar pencahayaannya cukup guys ya Jadi, saat direkam lebih jelas dan lebih enak dipandang mata Nah, ini tempat area buat sholat perempuan Akhwat Simple ya guys Pakainya tirai aja Jadi ini pas sholat jumat juga bisa ditarik Dan bisa dirapikan Tinggal dipepetin aja ke tembok Dan disini juga banyak kaligrafi-kaligrafi yang temanya adalah potongan ayat suci Al-Quran Dengan artinya Dan juga disini ada foto komplek masjid Al-Aqsa Palestina Nah, ini view dari sudut guys Itu tirai buat akhwat, jamaah akhwat Dan ini masjidnya guys Nah, disini tuh ada yang unik guys Di depan imam ini ada sekitar 6 tiang guys Tapi setiap tiangnya itu ada namanya Masing-masing guys Ini Haji Lutfi Bela Kan Terus sampingnya lagi namanya Afif Ayu Terus depannya lagi ada Haji Muhammad Ben Bela Terus ada lagi Hajah Kusniyati W Terus sampingnya lagi ada Muhammad Rafi Heidar Dan yang terakhir ada lagi guys Yang terakhir tulisannya itu Muhammad Ben Bela Ini tuh kabarnya tuh Yang mewakafkan masjid ini guys Kabarnya yang mewakafkan masjid ini adalah seorang Insinyur proyek besar gitu ya Jadi masjidnya pun kayaknya ini bahannya Banyakan dari marmer ya lantainya Terus di atas ada lantai 2 Cuman di lantai 2 seringnya buat Jumatan doang guys Disini ada sedikit taman Terus kita review lagi tempat wudunya Oh disini ada tempat mukena dan sarung guys Buat kalian yang dari luar Jamaah dari luar yang gak bawa mukena sama sarung Bisa pakai punya masjid Tapi jangan dibawa pulang ya guys ya Terus ini kita review tempat wudunya Airnya lancar ya Jadi gak perlu khawatir Dan ini ada beberapa keran 5 keran cukup lah 6 keran Terus ini yang rekam guys Saya sendiri Halo Duh kumisnya udah mulai panjang nih guys Belum dicukur Kita lanjut review toiletnya guys Disini ada 2 toilet Yang satu sebelah kanan Airnya cukup Bisa buat Buang air kecil ya guys ya Disini bisa Cukup Terus ada kerannya juga Aman Dan lumayan bersih Ada keran juga di luar Terus sampingnya ada water closetnya WC Bisa buat buang air besar ya guys ya Airnya juga aman Lancar dan terang juga guys Aman lampunya Terus kita langsung keluar aja guys Mungkin cukup sekian guys ya Tapi sebelum kita udah Kita mau nyobain dulu guys Ini Air minum itu Berguna banget ya guys ya Bermanfaat banget Buat para musafir Kayak saya gini Jadi pas haus Bisa minum gratis disini Masya Allah Airnya seger banget guys Jangan lupa Subscribe Follow dan komentar ya Masjid mana lagi Yang bakal kita review Terima kasih Terima kasih Terima kasih